Menyiramnya Bulan Syahban Menuai hasilnya Di bulan Ramadhan Maka sebelum masuk ke bulan itu Tanamlah benih Keimanan yang selama ini mungkin Tercabuk daripada Orang berzina itu tak akan berzina Kalau ada imannya Orang yang mabuk tak akan mabuk Kalau ada imannya di balai Orang yang mencuri Tak akan mencuri kalau ada imannya di balai Hadis ini diriwayatkan Sahabat Nabi namanya Abdullah Ibn Abbas Murid yang mendengar Hadis ini namanya Ikrim Mereka bertanya Abdullah Ibn Abbas guruku Apakah itu bisa lepas Dari badan Orang berzina imannya lepas Orang mencuri imannya lepas Orang minum khawar Magu imannya lepas Abdullah Ibn Abbas Menjalinkan jari jemalinya Kemudian dia lepas Beginilah iman itu lepas dari badan Ketika berzina iman lepas dari badan Ketika minum khawar iman lepas dari badan Ketika mencuri iman lepas dari badan Dan dia tidak pernah kembali Masuk ke dalam badan Karena terus dalam ketergantungan dosa Hina tawa Ketika orang itu bertawa Iman lepas dari badan Imannya balik lagi Maksudnya Disitulah munculnya ketenangan hati Ketenangan hati Maka kembalikan lagi iman itu ke dalam diri Di bulan Syabal diambil dari kata syubah cabang Kenapa disebut bulan ini cabang Tasyabat syfihil barakah Bercabang-cabang Petani sangat senang Melihat daun mulai menghijau Dan kopi yang dia tanah Mulai bercabang Ada cabang baru Ada tunas baik Dan cabang itu ada di bulan Syabal Yang belum menanam Terlambat Tak ada kata terima